Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah hari ini kita semua sudah memasuki kembali bulan puasa di hari ke-22 Ramadan Apa kabar ayah bunda anak-anakku sekalian semoga Allah merahmati kita ya Dan bagaimana dengan sholatnya, ngajinya, puasanya semoga masih tetap semangat Hari ini Miss Aida ingin berbagi cerita Islami Ramadan Yang berjudul Meneladani Kedermawanan Rasulullah SAW Mengapa kita harus meneladani beliau? Karena dalam surah Al-Asab ayat ke-21 Difirmankan Allah sebagai berikut أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW Keladan yang baik bagimu Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Dan hari kiamat juga banyak mengingat Allah Sedap Allah berlain Rasulullah SAW Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir Yang kita semua umat Islam Hingga akhir zaman nanti Mengimani dan wajib meneladani ahlak beliau Salah satu keutamaan ahlak beliau adalah Kedermawanannya Dimana banyak hadis-hadis sohe Yang meruayatkan kisah-kisah ketua dan beliau Di bulan Ramadan Bulan beliau adalah bulannya Al-Quran Dan bulannya bersadakah Dan Rasulullah Di dalam salah satu hadisnya Yang dinuayatkan oleh Bukhari Muslim Sebagai berikut Anak segini malik Memberi kesaksian Rasulullah Adalah orang yang paling berani Dan sangat dermawan Demikian dalam Diwayat Bukhari Muslim Dan digambarkan Bahwa bagaimana Rasulullah tersebut Tidak pernah menolak siapapun yang meminta Terlebih di bulan Ramadan Dan Rasulullah sangat gemar bersedekah Mengapa demikian? Karena perintah Allah Melaksanakan perintah Allah Dalam Al-Quran Antara lain Di Al-Baqarah Ayat 254 Dan di Surah Al-Nafikun Ayat 10 Ayat tentang infaksadakah Sebagai penolong diri Kepada kita semuanya Di hari akhir Dan saat menjelang Beberapa petikan Kisah-kisah Beliau Antara lain Ketemuan Dia Sebagai berikut Pada suatu hari Rasulullah sedang bersama sahabatnya Umar bin Khattab Radia Allah Pada saat itu Dan nama seorang laki-laki Yang berbaju musuh Dan meminta Kepada Nabi Ya Nabi Tolong aku Berilah sesuatu Untukku Melihat penampilan orang tersebut Dan begitu Perhatiannya Nabi Kepada orang Yang meminta tersebut Diberikanlah Apa yang Nabi Bawa Atau Nabi Miliki hari itu Namun hari berikutnya Orang itu datang lagi Dan meminta kembali Kepada Nabi Dan Nabi pun memberikan Apa yang beliau punya Dan hari berikutnya lagi Datang lagi Dan membawa Nabi pun juga Diminta oleh orang tersebut Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab Radia Allah Berkata kepada Sang Nabi Ya Rasulullah Janganlah kau memaksakan Memberi sesuatu Pada orang Jika kau sudah tidak memiliki Apapun Rasulullah Hanya tersenyum Dan menjawab Seperti berikut Karena itulah Allah perintahkan Aku disini Mendengar jawapan itu Membuat Apapun Memahami Dan demikianlah Salah satu Ahlak Rasulullah Seberapapun Sulitnya Seberapapun Beliau tidak memiliki Sesuatu Beliau tetap berupaya Di episode yang berikutnya Menginyangkan perutku Dan juga Sesuatu yang bisa Mengahatkan perutku Saat itu Sesuatu yang akan diberikan untukmu Sudah diberikan perutku Dan menghangatkan perutku Karena aku Apakah ini yang dimaksud Apakah ini yang dimaksud Apakah ini yang dimaksud Coba aku akan sampaikan Ya kakek Berkenankah kau menerima kulit kambing ini Kulit kambing Kira-kira ini bisa mengenyangkan aku Tidak Lalu Fatima berpikir lagi Kira-kira Kira-kira yang bisa membuat Permintaan orang ini Terpenuhi Ya Allah Berilah petunjuk untuk itu Maka Dia masuk lagi ke dalam rumah Dan Dia teringat Ada sebuah kotak Yang berisi kalung Yang pernah dihadiahkan oleh Al-Marhum bibinya Maka kotak itu Berisi sebuah kalung Memas Langsakan indah Mungkin ini yang dimaksud Ayah indahku Mudah-mudahan ini berharga Untuk orang tersebut Maka dengan menunjuk Bismillahirrahmanirrahim Diberikanlah kotak perhiasan itu Kepada kakek pulang tersebut Oke Insya Allah Ini Aku ikhlas memberikannya Lalu kakek itu terkejut Ya Allah Indah sekali Terima kasih Ya putri Baginda Nabi Aku akan kembali Dan menyampaikan Kabar ini Pada ayahandamu Pergilah Kembali Kakek pulang Menemui Sang Nabi Yang saat itu Masih di masjid Bersama sahabat-sahabatku Ketika diperlihatkan Kalung itu Kepada Sang Nabi Makasang Nabi Tersenyum Alhamdulillah Semoga Pemberian putriku ini Menjadi berkah Untukmu Ini lebih dari Yang ku harapkan Ya Nabi Ya Allah Berilah Keberkahan Dan kemuliaan Buat Nabi Sahabatnya Dan semua orang yang Baik pada hari ini Baik pada hari ini Nabi menyebutkan Ingat Yang berhak pertama Menerima ucapan doa Ya Allah Ya Allah Ya Allah Berilah sesuatu yang belum pernah terlihat Tercium Dan sesuatu yang belum pernah terbayang Sebagaimana surgamu di jenatunai Berilah pada putri Nabi Lalu Nabi Lalu Nabi mengaminkan Dan seluruh sahabat Nabi Mengaminkan Demikianlah Begitu bahagianya Orang tersebut Sehingga Saat itu Salah seorang sahabat Nabi Yang bernama Abdul Rahman bin Al Berdiri Ya Raja Allah Bolehkah aku membeli kalung ini Aku persilahkan Abdul Rahman Wahbu Itu hak dari Kakek Pulau Ya Kakek Aku meminu Membeli kalung ini Dengan 20 dinar Dan 100 dirham Serta seekor untang Agar engkau bisa memiliki Uang dan kendaraan Untuk pulang nanti Masya Allah Sambil suju syukur Kakek itu Mengucapkan Beribu-ribu Terima kasih kepada Sahabat Nabi Yang telah menggantikan Kau itu dengan Uang dan kendaraan Sekarang aku merasa Seperti orang kaya Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Amin Amin Ya Rokal Alamin Maka kembalilah Kakek itu Ke negerinya Dan Beberapa hari Sesudahnya Abdul Rahman Bin Aw Mengirim Salah seorang Untuk bertemu Baginda Nabi Amin Sallallahu Wa'ala'ala Orang itu Seorang Budha Dan Membawa kalung Yang diamanakan Oleh Abdul Bin Aw Ya Nabi Aku diamanakan Oleh Majikanku Sebuah kalung Untuk aku berikan Kembali kepada Putrimu Dan juga Aku diberi amanah Untuk menjadi Budaknya Dari Putrimu Kalau begitu Pergilah ke rumah Putriku Jawab Baginda Nabi Maka Pergilah Budak tersebut Menemui Putri Sang Nabi Dan Betapa terkejutnya Putri Sang Nabi Ketika Mendengar Penuturan Budak tersebut Beliau Tak menyangka Sebagai putri Seorang Nabi Beliau Mendapat Kemuliaan Yang Tidak Disangkanya Dan Beliau Bersyukur Kepada Allah Bahwa Pemberian Yang Melebihi Harapan Dari Orang Yang Memintanya Bahkan Beliau Langsung Mengerti Budak Tersebut Aku Bebaskan Kau Hari Ini Semoga Allah Memberkahi Apapun Yang Allah Berikan Demikian Laku Peladanan Rasulullah Diamalkan Dua Dan Dicontoh Polat Kepada Demikian Kisah Yang Dirwayatkan Nah Potret Kisah Kedermawanan Rasulullah Salam Juga Dikisahkan Sebagai Berikut Di Bulan Ramadhan Memang Bulan Yang Mulia Dan Penuh Rahmat Allah Bagi Siapapun Yang Bersedekah Rasulullah Salam Adalah Orang Yang Paling Dermawan Dan Beliau Lebih Dermawan Lagi Di Bulan Ramadhan Saat Beliau Bertemu Malaikat Jibril Dan Mengajarkan Al-Quran Malaikat Jibril Kata Bahwa Kedermawanan Rasulullah Melebihi Angin Yang Berhutus Demikian Dibuatkan Dalam Bukhari Pada Saat Itu Rasulullah Pulang Terumah Dalam Keadaan Pucat Pasir Dan Badannya Sedang Sakit Maka Istri Bulyau Berkata Ya Nabi Apa Yang Membuat Panik Dan Terlihat Pucat Seperti Ini Aku Teringat Bahwa Aku Masih Memiliki 7 Dinger Yang Aku Simpan Di Alas Tidurku Apakah Sudah Disodakokan Sudah Diinfakan Aku Khawatir Kalau Usiaku Nanti Tidak Ada Maka Aku Masih Memiliki Uang Yang Belum Aku Sedekahkan Rasulullah Merasa Renyuh Hatinya Rasulullah Bukankah Tinggal Uang Itu Yang Kau Punya Bagaimana Dengan Mungu Jika Harus Engkau Berikan Lagi Tidak Aku Ingin Memberikan Pada Orang Yang Meminta Tadi Karena Itu Nabi Langsung Menyedekahkan Uang Yang Dimiliki Beliau Walaupun Beliau Dalam Keadaan Sangat Terbatas Dan Sedang Makin Dalam Keadaan Seperti Ini Masya Allah Demikian Yang Digambarkan Oleh Malaikat Jibril Bahwa Keutamaan Dan Kedermawanan Beliau Luar Biasa Dan Sebuah Peristiwa Yang Lain Kurang Lebih Pada Saat Menjelang Hidup Fitri Beliau Tengah Dalam Perjalanan Menuju Masjid Di Tengah Perjalanan Di Kerumunan Anak-anak Yang Sedang Bergembira Ada Seorang Anak Kucing Yang Duduk Termenang Semua Menuju Menuju Maka Semua Dengan Temu Cinta Dan Kasih Sayang Memperhatikan Anak Sebut Dan Menyapah Assalamualaikum Ya Anak Yang Baik Hati Apa Gerangan Yang Kau Alami Melihat Orang Yang Menyapanya Anak Itu Menjawab Maman Aku Aku Anak Yatin Ayah Meninggal Besar Berang Bersama Rasulullah Melawan Kaum Kupan Dan Aku Tidak Punya Siapa Siapa Lagi Sekarang Membutuhkan Ayah Perang Tua Aku Mendengar Hati Sebut Rasulullah Mengularkan Tangannya Dan Rasulullah Ingin Memeluknya Sini Engkau Anak Yang Baik Mau Sudikah Engkau Menjadikan Muhammad Sebagai Ayah Fatima Sebagai Bibimu Ali Sebagai Paman Dan Hasab Hussein Sebagai Saudara Serta Aisyah Sebagai Ibumu Mendengar Hal Tersebut Maka Anak Tersebut Langsung Tahu Bahwa Yang Bicara Dengan Adalah Nabi Allah Dia Menganggup Dengan Dumira Dia Senang Dan Dia Ingin Sekali Hari Itu Menikmati Kebahagiaannya Maka Dia Dibawa Diri Akad Nabi Dibawa Pulang Ke rumah Nabi Diberikan Pakaian Yang Bagus Diberikan Makanan Yang Enak Dan setelah Itu Anak Tersebut Sudah Merasa Berbeda Dari Yang Sebelumnya Kemudian Dia Berjalan Dengan Bahagia Dan Di Tengah Perjalanan Dia Pertemu Dengan Teman Temannya Yang Tadi Bermain Hai Kok Kamu Gembira Sekali Iya Alhamdulillah Hari ini Aku Sudah Punya Ayah Ayahku Muhammad Ayahku Rasulullah Sallallahu Sallam Mendengar Hal tersebut Teman Teman Si Anak Tersebut Begitu Tidak Menyangka Dan Begitu Ingin Sekali Menjadi Anak Nabi Juga Seandainya Aku Juga Jadi Anak Nabi Aku Juga Pasti Aku Sebahagia Kau Alhamdulillah Ya Allah Ternyata Rasulullah Dengan Segenap Ahlak Dan Ketermawanan Beliau Berhasil Mengubah Yang Miskin Jadi Kami Yang Sedih Jadi Bahagia Yang Tidak Memiliki Orang Tua Ini Merasa Lengkap Kebahagiaannya Demikianlah Kisah-kisah Dari Kedermawanan Nabi Yang Nis Aida Sampaikan Semoga Kita Semua Bisa Beribrah Dan Mencontoh Dari Kedermawanan Beliau Nah Kita Coba Cari Apa Saja Yang Kita Ingin Beri Pada Saudara Kita Pada Kerabat Kita Ataupun Pada Orang-orang Di selagi Kita Yang Membutuhkan Insya Allah Allah Semoga Apapun Yang Telah Kita Lewati Ini Menjadi Hikmah Yang Sangat Berharga Dan Merubah Kita Semua Menjadi Orang-orang Yang Senantiasa Meneladani Rasulullah Melaksanakan Perintah Allah Dan Senantiasa Mampu Mengamalkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Bilahi Toi Fahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh